Ini tempatnya mahal sekali ya, waduh, jarang ini punya tempat kesatuan punya tempat di sini. Ibu, saya Andika, terima kasih sudah menyempatkan diri. Selamat datang di Poso General. Iya, terima kasih. Operasi Madagoraya digelar secara gabungan dari unsur TNI dan Polri untuk menciptakan situasi keamanan yang kondusif di wilayah Kabupaten Poso. Panglima TNI didampingi Kapolda Sultan meninjau langsung poskotis Madagoraya. Jadi semua yang seratus ini di sini ya, yang dari kami? Oh iya, pos ramai. Ini dayi-dayi Bang, ini dayi-dayi yang operasi ke bawah, dia radiositas yang keras-keras. Ayo, oh, waduh. Itu yang polisi dari luar Kolda. Oh gitu, dari luar Kolda? Kalau yang TNI organik mana? Siap kondusif di wilayah Kabupaten Poso. Panglima TNI dan Kapolda Sulawesi Tengah kemudian menerima pemaparan operasi Madagoraya terkait berbagai perkembangan situasi keamanan di wilayah Poso yang disampaikan oleh Kepala Operasi Madagoraya. Ini baru-baru, saya akan mau pasang secara singkat tentang operasi Madagoraya yang sekarang sudah berjalan di tahun 2022 ini, atau di tahap 2. Operasi Madagoraya adalah operasi yang terhadap kejahatan terorisme. Dalam kadang kita nanti masalah aman dan berjalan di wilayah yang sudah di tengah. Itu orang-orang pasir yang terlihat menyebabkan. Negara POSKAT membatasi beberapa perang-peranggian. Kemudian ditempatkan di basis-basis yang hapus. Kemudian menuju calon logistik. Ya, makasih, Mas. Waduh, kita belajar banyak. Harusnya aku, kita belajar banyak. Dan oleh karena itu, saya benar-benar sedang berusaha terus untuk mengawal. Agar tindakan kita ini, apapun yang kita lakukan, benar-benar masuk dalam format penegakan hukum. TNI dan Polri akan terus bekerja sama untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Poso. Panglima TNI juga berharap agar kesempatan ini bisa digunakan sarana belajar anggota TNI dalam memahami prosedur penegakan hukum. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.